Sebelum kita mulai, gue ada satu pertanyaan. Apa yang lo pikirin ketika mendengar kata hukuman? Mungkin beberapa di antara lo mikir kalau hukuman itu adalah denda, penjara, perampasan aset, hukuman mati, cancel culture, dijauhin sama semua orang, gak boleh sekolah, gak boleh kerja lagi, dan lain sebagainya. Intinya kita semua pasti punya standar yang berbeda tentang hukuman yang pantas didapatkan seseorang, contohnya di kasus yang sekarang lagi viral. Kasus yang melibatkan inisial AG dan MD, pas vonisnya keluar dan viral dimana-mana, banyak banget pro dan kontra yang muncul. Ada yang oke, udah puas lah gitu ya, emang udah pas gitu. Ada yang pengen hukumannya lebih berat, bahkan ada juga sebagian orang yang malah sebenarnya mungkin gak peduli kayaknya ya, sama hukumannya, tapi lebih peduli sama kenapa ini anak 15 tahun udah melakukan hubungan seks berkali-kali dengan, gue gak tau, satu atau lebih orang kali ya. Dan ini pun akhirnya bikin gue mengernyitkan dahi gue gitu ya, kayak anjir bisa juga kayak gini ya, kehidupan di Indonesia gitu kan, itu pertama. Dan yang kedua, gue akhirnya mikir gitu, dan ini sebenernya emang pikiran gue dari dulu, gue merasa bahwa sistem hukuman yang sekarang ada itu gak efektif. Menurut gue, sistem hukum yang sekarang tuh gak ideal. So, selamat datang di segmen terbaru kita, yaitu jurnal investigasi, dimana gue bakal menginvestigasi kasus yang lagi viral di media sosial secara mendalam, supaya lo bisa mendapatkan pelajaran penting dari fenomena tersebut. Tentunya dengan menggunakan perspektif life skills kurikulum dari 1%, dan juga menggunakan opini gue pribadi dan juga dari data. Hari ini kita bakal bahas tentang gimana cara terbaik menghukum orang jahat dan toksik, Simak sampe abis, biar lo bisa dapet keseluruhan insightnya. Pertama, kenapa sih manusia tuh harus dihukum? Ya kita tau lah gitu ya, melukai orang lain tuh adalah hal yang salah, melawan hukum adalah hal yang salah, tapi kenapa orang harus dihukum? Dan hukuman yang sekarang terjadi adalah ya seringkali ya mengambil sesuatu lagi dari orang itu, kayak kalau orang melukai kita, atau melukai anak kita misalnya kita penjarakan, akhirnya kita mengambil kebebasan mereka. Kalau kita misalnya dirasa dirampas sesuatunya oleh orang, ya kita ngasih denda lah ke mereka, atau kita misalnya menghukum secara perdata gitu, kita minta mereka untuk balikin duit dengan jumlah lebih banyak. Kenapa sih hukuman itu jadi dibenarkan? Well, menurut gue ada tiga perspektif dalam poin kenapa hukuman itu harus dijalankan. Dan gue setuju, memang hukuman itu harus dijalankan. Tapi ada tiga perspektif berbeda dalam menghukum orang. Pertama, adalah perspektif retribution. Retribution adalah hukuman yang diberikan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Kayak misalnya gini, kalau lo ngegebuk gue, kalau lo mukul gue, atau kalau lo merugikan gue, ya gue harus merugikan lo juga dengan nilai yang setara. Contohnya ada istilah and high for and high, jadi kayak kalau misalnya lo ngambil mata gue, ya gue ambil mata lo. Menurut teori retribusi, hukuman kayak gini diperlukan untuk menjaga keseimbangan moral dalam masyarakat. Jadi ketika seseorang ngelakuin kesalahan, ya mereka harus bayar dong gitu ya. Dosa mereka supaya masyarakat itu tetap balance. Gak ada yang di atas banget, habis di penjara nih koruptor, tapi masih tetap kaya gitu, itu gak ada gitu ya. Dan tentu retribusi ini juga sangat kental dengan, ya ngomongin soal balas dendam pasti, ngomongin soal emosi, ngomongin soal kepuasan diri, ya puas banget lah. Maksudnya gak ada yang bisa mungkiri bahwa ya kalau kita ngeliat orang yang menyakitin kita menderita, kita bakal puas. Entah lo yang menyakitin dia balik atau orang lain. Yang kedua adalah deterrence atau pencegahan. Nah ini adalah hukuman yang bertujuan untuk pencegah kejahatan lebih lanjut. Baik oleh pelaku maupun orang lain yang mungkin terinspirasi dari tindakan mereka. Atau ada orang yang memang psikopat gitu ya, suka mukulin orang tanpa merasa bersalah di penjara, biar bisa mencegah bahwa kejadian itu akan ditiru oleh teman-teman ya, gitu ya. Kayak kelitih misalnya, ya di penjara gitu kalau bisa. Kenapa? Karena kayak itu udah jadi culture gitu kan di Jogja gitu. Nah itu adalah untuk mencegah gitu ya deterrence siapapun yang berani ngelakuin itu. Nah yang ketiga itu adalah rehabilitasi. Hukuman yang membantu pelaku kejahatan memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dan menurut gue rehabilitasi tuh bukan hanya untuk pelaku kejahatan, tapi juga untuk korban kejahatan. That's why gue tuh sangat pro dengan rehabilitasi ini. At least sampai sekarang ya, kecuali kalau ada argumen lain. Jadi hukuman tuh nggak cuma tentang membayar dosa, tapi juga tentang memberikan kesempatan bagi pelaku maupun korban untuk belajar. Yang jadi pertanyaan, Indonesia tuh nerapin persektif hukuman yang mana? Dan apakah itu efektif? Dan masyarakat tuh percayanya yang mana? Ya kalau masyarakat tuh udah jelas lah. Masyarakat biasanya lebih percaya yang retribution sama deterrence. Udah clear lah maksudnya banyak orang-orang bacot gitu koruptor dihukum mati aja, dipenjara aja, asetnya jangan diin. Ya rata-rata ngomongin soal deterrence dan retribution. Kita bakal bahas itu. Kita berhenti lah ya ngomongin soal kasus agih dulu gitu. Gue mau nanya sama lo tentang kasus yang lain. Kalau misalnya ada orang yang korupsi, ngerugiin masyarakat miliaran, triliunan bak, kira-kira apa sih hukuman yang tepat buat orang itu? Kalau ngomongin masyarakat ya pasti lah. Of course. Hukuman mati, penjara seumur hidup, potong kelamin gitu ya. Biar apa? Biar si pelaku kapok dan nggak ngelakuin kejahatan yang sama. Which ini masuk ke retribution dan deterrence gitu. Tapi apakah pendekatan hukuman yang kayak gitu bakal works? Jawabannya ternyata menurut gue dan menurut riset ternyata enggak. Bahkan memenjarakan atau menghukumati pelaku sebenarnya nggak ngasih manfaat apa-apa buat korban, buat society. Dan bisa jadi lose-lose situation. Gue sempat baca riset dari profesor hukum di University of Chicago yang ngejelasin kalau retribution itu sebenarnya ide yang useless. Kenapa? Karena itu nggak bisa mengubah masa lalu atau membantu masa depan. Kayak jalur retribution itu cuma untuk memuaskan emosi aja. Yang sebenarnya kalau dipertanyakan lagi apakah emosi pantas untuk dipuaskan. Sebenarnya emosi kan jangka pendek guys. Ya yang namanya emosi dan mood jangka pendek. Of course trauma jangka panjang. Ya mungkin buat lo yang gamers, banyak dari lo yang kayak main The Last of Us Part 2. Lo sebagai Ellie yang sebagai pemeran utamanya. Kan itu lo udah usaha berbulan-bulan untuk ngedapetin pembunuh si Joel. Orang yang dianggap ayah sama si Ellie. Dia udah berusaha kemana-mana sampe perutnya sakit, sampe dan lain sebagainya. Tapi ketika ketemu, apa yang dilakuin sama Ellie? Dilepasin cuy. Dan jujur banyak pro kontra soal ini ya. Kok lo bisa ngelepasin orang yang udah ngebunuh? Orang yang udah jadi seperti bapak buat lo? Well jawabannya adalah karena ya pada akhirnya si Ellie sadar gitu. Bahwa dendam atau retribusi ini nggak akan ngebawa dia kemana-mana. Dan gue jujur suka banget sama endingnya Last of Us Part 2 ya. Terlepas dari segara kontroversi game-nya ya. Jadi ya pada akhirnya balas dendam tuh memang sering banget ya. Di frame sama sebuah film atau game atau apapun. Itu sebagai sesuatu yang buruk ya. Even Sasuke gitu ya. Pada akhirnya juga menyadari bahwa ya udahlah gue udah berantem sama Naruto sampe segininya gitu kan. Ya udah. Dan gue juga sadar bahwa yang dibutuhin sama Sasuke, sama Ellie, sama orang yang terjebak dendam di luar sana sebenernya bukan retribusi juga. Ketika Ellie udah ketemu nih sama si Abby yang udah ngebunuh Joel. Udah. Sebenernya gue cuma butuh ngeliat dia lagi menderita. Gue cuma butuh mukul dia. Gue nggak perlu ngebunuh dia. Gue nggak perlu jadi lebih buruk daripada orang yang udah ngebunuh bapak gue. Jadi intinya adalah killing doesn't bring back the dead. Justru malah bisa jadi ada dampak-dampak lain. Dan ini nggak akan bikin si korban tiba-tiba jadi sehat. Justru malah ngebentuk rantai kebencian dan balas dendam. Kan sebenernya cerita The Last of Us tuh gitu ya. Satu ngebunuh siapa, dan yang anaknya ngebunuh si orang itu lagi. Terus anaknya lagi pengen ngebunuh orang itu lagi. Dan menurut banyak orang, termasuk salah satu yang mau gue kutip Matma Gandhi, ini tuh berbahaya. Kenapa? Karena sebaiknya manusia harus belajar buat menuntut keadilan tanpa ada keinginan untuk beras dendam. Apalagi di dunia modern. Kalau semisal dendam itu dibiarin terus, kita jadi menerfokus ke hal yang salah. Idealnya hukum itu dibikin untuk membuat dunia jadi lebih baik. Untuk membuat diri lu sendiri jadi lebih baik. Bukan pelampiasan yang marah atau dendam yang notabene lumayan hopeless. Hukuman itu harus dilandasi sama semangat, harapan, cinta kemanusiaan, dan tekad buat ngebangun masa depan yang lebih baik. Gue tau ini kayak bullshit gitu ya. Tapi gue merasa di beberapa konteks justru, jalur damai, jalur perdata itu bisa jadi opsi terbaik. Kenapa? Karena ini bisa ngasih win-win solution buat semua pihak. Meskipun pidana juga tetap diperluin. Gue nanti bakal ngasih tau perspektif gue ya. Tapi of course perspektif gue ini bukan berarti yang paling bener ya. Dan gue juga bukan ahli hukum. Gue memandang ini dari pandangan gue sendiri dan riset yang of course gue dan tim kumpul. Kita disini ibaratnya udah ngeliat banyak hukuman, banyak kasus. Yaudah kita diskusi yuk. Biar kita bisa ngasih ide nih. Biar kita bisa bikin berbagai macam kasus yang ada sekarang jadi semacam pemicu lah. Untuk membuat hukum di Indonesia jadi lebih baik. Jadi jangan pikir kayak oke dengan gue bikin video ini gue banyak kebencian atau gimana. Enggak cuy. Dan gue juga akan ya mengubah opini gue sih. Kalau misalnya itu memang fuck up gitu. Indonesia itu sebenernya faktanya ya. Susah percaya sama jalur damai. Ya ini jalur yang tadi gue lumayan pro. Yang cukup gue percaya. Indonesia tuh bahkan bisa dibilang belum siap buat nerapin sepenuhnya konsep rehabilitasi. Kayak di negara-negara Skandinavia, Nordic, dan lain sebagainya gitu ya. Yang basically kejahatannya juga rendah. Kenapa rehabilitasi bakal susah dilakuin di Indonesia? Dan mungkin sudah susah gitu ya. Mungkin gak bakal works. Pertama, rehabilitasi tuh mahal. Indonesia tuh masuk ke peringkat 4 negara dengan jumlah napi terbanyak di Asia. Yaitu sekitar 270 ribuan. Coba, kalau biaya buat rehab satu orang itu 10 juta. Kali 270 ribu, itu aja udah habis 2,7 triliun. Buat rehabilitasi yang sangat minor 10 juta gitu ya. Bahkan bisa jadi angkanya lebih tinggi daripada itu. Dan emang lu rela sebagai rakyat uang segede itu dipakai buat rehab. Pain lu ngerehab orang tolol gitu. Yang ngapain ngerehab orang goblok gitu. Oke, make sense. Yaudah gitu, gak apa-apa. Kalau emang itu opini lu, gue juga mungkin akan beropini yang sama. Ketika gue dijahatin. Dan gue juga pernah beropini yang sama. Kayak, anjir ini mah orang gak akan berubah gitu kan. Oke, fair point gitu ya. Yang kedua, kualitas penjara yang juga sebenernya gak sebaik itu. Dengan jumlah napi sekitar 270 ribu. Kalau dari data ke MenQ, penjara Indonesia tuh cuma bisa nampung 135 ribu napi doang. Artinya ini udah over capacity. Dari segi kuantitas aja udah kurang. Dari segi kualitas, penjara di Indo itu gak proper. Dan kadang malah terlalu nyiksa si napinya gitu. Malah bahkan ada berita-berita kayak lu kalau di penjara lu bakal disodomi. Gue gak tau itu bener atau enggak. Tapi itu kayak anjir faka banget. Ya kan, kayak bayangin lu misalnya gak tau di penjara karena dijahatin orang. Let's say lu dijebak lah sama orang gitu. Terus lu masuk penjara, lu disodomi, astagfir. Ya intinya penjara di Indonesia bisa dibilang belum proper. Beda banget sama sistem penjara di Norway misalnya. Penjaranya mungkin lebih bagus daripada kosan lu. Dan ini jujur lebih bagus daripada kosan gue pas kuliah dulu ya. Itu pas gue masih miskin. Jadi secara fasilitas dan arsitektur, di penjara-penjara di Norway itu bikin nyaman banget buat rehabilitasi. Dan memang fokusnya disana itu lebih ke rehabilitasi. That's why kejahatan juga kecil. Dan negara tuh sangat memproteksi ya kebutuhan masyarakat sampai-sampai ya. Orang kalau mau jahat ngapain. Tapi Indonesia ya gak bisa lah. Belum bisa lah, gue bilang ya. Untuk kayak gitu. Dan mungkin bukan cara yang paling tepat juga kalau kita bandingin Apple to Apple sama Skandinavia ya. Terus yang ketiga, sentimen negatif dari pelaku di negara Indonesia juga sebenernya cukup tinggi. Meskipun netizen Indonesia tuh bisa dibilang cepet jadi pemarah, tapi cepet lupa juga. Dua hari gak ada kasusnya, gak ada kabar, yaudah sebenernya udah gak diomongin lagi. Kalau pelakunya gak aneh-aneh, gak klarifikasi, gak jelas gitu ya misalnya. Yaudah bakal dilupain aja gitu. Nah tapi ya kita gak bisa pungkiri bahwa ya sentimen negatif cukup tinggi. Dan ada juga, bukan cuma sentimen masyarakat ke pelaku, tapi juga ke penegak hukum. Makanya kalau ada hakim yang bilang ini tuh buat rehabilitasi, buat restoratif justice, dan lain sebagainya. Ya kagak bakal percaya orang Indonesia karena ya lu mungkin korup. Ya gak sih? Itu ya gue juga mungkin sudah atau akan mengeluarkan video tentang kenapa PNS itu dianggap korup ya di Indonesia. Itu nanti lu tunggu aja kalau belum keluar. Tapi intinya kepercayaan masyarakat Indonesia ke penegak hukum tuh cuma 50% dan ini lumayan kecil. Ini nunjukin kalau sebagian besar masyarakat Indo itu udah gak percaya sama para penegak hukum. Ya gak bisa dipungkiri lah. Gak bisa nyalahin masyarakat juga, ya gak sih? So, udah kita ragu sama pelaku, ragu juga sama pihak berun. Terus gimana rumusnya kalau menurut lu, Fan, emang? Untuk ngasih hukuman yang adil ke orang yang toksik dan ke orang yang jahat. Nah, gue bakal kasih tau rumus hukuman yang terbaik. Kalau menurut gue, kalau lu nanya gue, nanya 1% gitu ya. Apa hukuman paling efektif, paling win-win solution buat semua orang? Jawabannya adalah gabungan dari ketiga hal tadi. Gabungan dari retribusi, lalu pencegahan, lalu rehabilitasi. Atau kalau bahasa manusianya ya, bahasa manusia awamnya adalah gabungan antara pertama penjara, kedua denda, dan ketiga rehabilitasi. Kita contoh ambil kasus korupsi ya. Menurut gue, kasus korupsi itu harus dikasih tiga-tiganya. Retribusi alias penjara, denda. Nah, ini juga yang lagi diperjuangin sama beberapa orang ya, tentang undang-undang perampasan aset yang lagi rame. Sipun gue gak bakal komen jauh kesana, karena gue belum baca juga by the way. Sama rehabilitasi. Nah, gue ngeliat, kalau misalnya koruptor, baiknya digamanain? Ya penjarain dong. Penjarainnya berapa lama, Van? Kalau menurut gue, penjarain pelaku. Apalagi misalnya anak kecil, misalnya AG gitu. Itu sebenarnya kalau penjaranya udah sesuai dengan standar kita, maksudnya kayak, ya oke penjara tuh nyaman, tapi di penjara lu gak bisa ngapa-ngapain, lu gak bisa seenaknya. Dan ibaratnya kayak di penjara tuh lu setahun nih, 6 bulan atau sampai setahun, atau 2 tahun gitu ya. Lu cuma bisa merenung doang, meratapi kejadian gitu ya, sama ya meratapi tentang kebebasan lu yang hilang. Sebenernya segitu aja cukup. Maksudnya, mau lu rugihin 1 triliun atau berapa, penjara 1-2 tahun untuk orang dewasa menurut gue, kalau ya mungkin 3-9 bulan, 3-12 bulan untuk anak-anak cukup. Cukup, karena pertama kalau buat anak-anak ya lu kehilangan sekolah gitu ya, selama setahun itu aja udah fuck up. Buat orang biasa, putus sekolah setahun, sebenarnya udah bisa dibilang fuck up sih 1,5 tahun gitu, let's say. Kalau si AG aja kan sekarang 3 tahun, 6 bulan ya, ponisnya. Meskipun bisa keluar lebih cepet. Bisa jadi ini udah proporsional, mengingat masih muda. Meskipun kayak tentu bukan gue ya yang bisa menghardik atau menjudge gitu seberapa proporsional, tapi dari opini gue udah cukup proporsional gitu ya. Jadi menurut gue 6 bulan sampai 2 tahun cukup untuk kasus korupsi atau kasus apapun. Tapi catatan, hukuman penjara ini harus transparan. Jangan sampai ada ketololan kayak misalnya di penjara tapi ada TV, ada PS, ada AC, lu bisa keluar kapan aja gitu ya. Kayak mungkin dugaan di kasus Setnov sebelumnya yang sempat digeruduk sama Mata Najwa gitu ya. Itu kayak fuck up sih kalau misalnya kayak gitu. Ya kalau gitu mah, penjara 15 tahun, 20 tahun juga gak ngaruh gak sih? Itu yang pertama, penjara 6 bulan sampai 3 tahun gitu ya. Gak usah lama-lama. Gak usah lama-lama kalau misalnya gak ada urgensi lah gitu. Kecuali kalau memang orangnya ya psikopat atau apa yang jadi pencegahan, ya oke lah gitu ya. Yang kedua, di penjara aja gak cukup. Bukan hanya retribusi, tapi juga lu juga harus dapat rehabilitasi cuy sebagai korban. Harta orang yang korupsi, harta orang yang ngejahatin kita harus dirampas dong. Harus dimiskinkan, harus dibebankan banyak utang. Oke, gak apa-apa penjara 2 tahun, tapi utangnya 2 triliun. Lu kebayang gak kalau misalnya kayak gitu, misalnya ada orang korupsi 2 triliun. Dimiskinkan hartanya, dikasih lagi ke negara. Atau ke korban pencuriannya. Terus abis itu dia harus bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gak boleh kerja lagi di bidangnya sampai utang-utangnya itu lunas. Dan kalau misalnya lu dijahatin sama orang, gitu ya. Dan lu dimenduit. Ini tuh sering banget kalau di Indonesia tuh dianggap buruk. Itu padahal sebenernya misalnya, kemarin dulu gue sempet denger ada kasus keran seksual. Ada yayasan gitu ya, kayak lembaga bantuan hukum atau apa gitu. Gue lupa. Itu sempet ngebantu, nuntut orang yang melakukan keran seksual. Dan jalan yang diambil adalah damai. Nah, dan gue seneng banget dong. Kayak, wah anjir keren juga ya. Damai, tapi ditagih tuh 2M apa 1M gitu. Tapi yang bikin gue bete adalah, si netizen malah ngerujak pihak korban dan ngerujak si yayasan yang ngebantunya ini dengan narasi, alah lu mah yayasan pengen duit doang. Alah ini mah korban sosokan dilecehkan. Alah ini mah korban diperkosa mau enaknya aja gitu misalnya. Karena nuntut duit. Nah cuy, anjir itu tuh rehabilitasi. Itu tuh rehabilitasi. Itu tuh kayak, ya selain pencegahan juga rehabilitasi. Pertama, karena ya lu abis diperkosa misalnya nih ya. Ya lu harus rehabilitasi dong. Iya kan? Lu butuh duit untuk rehabilitasi. Conseling aja di 1%. Itu 1 kali sesi. 200 ribu, 300 ribu. Kalau orang kena kekerasan seksual, bayangin harus berapa sesi. Nggak tau. Tergantung kasusnya ya dong. Bisa jadi cuma 10 kali misalnya. Bisa jadi cuma sekali. Bisa jadi harus 10 kali. Bisa juga harus ratusan kali bertahun-tahun. Makanya make sense menurut gue. Kalau misalnya jalan damai itu dilakuin. Ya meskipun tentu, lagi-lagi jalan damai ini bisa jadi nggak works juga ya. Karena ya nanti orang kaya seenaknya dan lain sebagainya. Ya oke, gue terima argumen itu. Tapi dalam konteks ini, anggap aja pelaku itu dimiskinkan. Pertama, bakal dimiskinkan sepenuhnya. Terus, berapa puluh persen hartanya dipakai buat rehabilitasi pelaku sama korban. Itu bakal keren banget sih. Menurut gue. Kalau bisa, kayak gitu. Dan korban keresahan seksual, bukan cuma butuh konseling doang kan. Dia butuh biaya makan. Bayangin, kalau lu nggak perlu konseling, lu nggak perlu ngabisin waktu sejam dua jam dong untuk transportasi ke tempat psikolognya. Atau nyiapin dulu lu mau cerita apa. Ya kan? Itu kan kerugian waktu. Kalau gaji lu 10 juta, rugi waktu sejam sampai tiga jam itu bisa ratusan ribu, cuy. Ya kan? Kalau lu punya bisnis, lu ada wira swasta, terus lu diperkosa. Bisnis lu mungkin nggak bisa jalan seoke itu setelah diperkosa. Ya kan? That's why, menurut gue, memiskinkan orang dalam konteks pencegahan agar dia nggak seenaknya kalau dia adalah orang kaya atau orang miskin biar, yaudah, biarin kelilit hutang aja gitu. Sama negara maupun sama korban. Ya menurut gue itu adalah hal yang oke sih. Daripada kita memenjarakan orang tersebut sampai 100 tahun, kagak ada untungnya buat kita malah rugiin duit pajak. Iya nggak sih? Buat ngasih makan mereka di penjara atau bahkan bisa kabur seenaknya ke sana kemari karena korup, karena suap sana-sini. Gitu ya. Jadi yang kedua, harus ada faktor rehabilitasi. Buat pelaku dan juga buat korban. Pelaku nanti duitnya dikelola lah sama swasta atau sama siapa gitu ya. Ya buat rehabilitasinya dia. Jadi psikolog datang tuh tiap hari gitu ya, misalnya gitu ya. Kayak melakukan psychological check-up dan lain sebagainya biar dia nggak goblok lagi gitu. Iya kan? Make sense nggak sih? Oke itu yang kedua. Yang ketiga, nah jangan lupa harus ada faktor pencegahan. Gitu ya. Jadi jangan sampai melakukan jahatan yang sama. Jadi penjara, jangan lupa setelah di penjara juga diawasin lagi. Tentunya sama ya pemerintah. Dan kalau memang orang itu nggak bisa nih di penjara for some reasons gitu ya. Entah itu yang otaknya nggak beres lah gitu ya. Kayak kalau psikopat kan misalnya nggak bisa merasakan rasa bersalah gitu. Itu harus ada faktor pencegahannya. Hal yang jadi pertanyaan sekarang, kan gue percaya nih ya, rumus ini tuh bisa menjamin win-win solution buat semua orang. Ya meskipun belum tentu juga. Tergantung situasi dan kondisi. Ya kalau mungkin gue nyampein ide ini di Norway bisa jadi oke. Tapi kalau di Indonesia, ya susah gitu ya. Apalagi sekarang makin rame yang namanya cancel culture. Gue bakal bahas ini di part terakhir. Gue bakal bahas tentang problematika dan juga benefit dari cancel culture. Cancel culture tuh apa sih? Cancel culture tuh adalah kondisi ketika publik ngerujak orang sih. Gitu ya, ngerujak orang rame-rame di internet atas perilaku problematik yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan kenapa namanya cancel gitu? Karena orang yang dibacotin ini bakal di cancel dari semua hal yang dia awalnya kerjain. Ibaratnya gini, lu adalah brand ambassador sebuah brand. Terus lu ngelakuin keburukan. Ya lu jangan, lu cancel lah kerjaan lu gitu. Jadi lu nggak boleh kerja di sana lagi. Di cancel, ibaratnya. Dan cancel culture ini sebenernya bukan fenomena baru gitu ya. Ya ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu juga ada. Kalau dulu, ya mungkin kalau lu lihat Game of Thrones di season 7 atau season 6, gue lupa. Si Cersei Lannister juga kan dia disuruh keliling gitu. Kayak keliling kampung gitu kan, diarak ketika dia udah melakukan kejahatan. Itu zaman dulu. Tapi bagusnya adalah kalau zaman dulu, abis diarak, kelar. Sekarang fenomena cancel culture kagak kelar-kelar. Bahkan udah bertahun-tahun lalu, bisa aja muncul lagi. Pasti netizen bakal habis-habisan ngerujak kasus dan pelaku. Saking bahayanya menurut gue, jejak digital ini gue taruh di kurikulum life skills yang level 2. Saking gue mikir bahwa ini sebahaya itu, jejak digital itu. Bisa ngancurin hidup orang. Di sisi lain, cancel culture juga bisa jadi tools yang oke buat mengejar keadilan. Apalagi buat orang yang tidak bisa diadil gitu, tanpa di cancel. Gue sepakat. Tapi ya pada akhirnya yang jadi problematik adalah cancel culture ini sangat berpotensi dieksploitasi. Bahkan oleh orang yang punya kuasa itu sendiri. Bayangin ada buzzer-buzzer lah, ada apalah menyebarkan ketakutan, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ngancem. Followers gue bakal nyerang lu kalau lu kayak gini. Gue viralin lu. Orang jadi ragu berekspresi, orang jadi ragu ngambil resiko, orang jadi takut ngelakuin ini itu karena takut di cancel. Padahal bukannya harusnya negara ini melindungi free speech dan melawan hate speech. Ya tentu ada undang-undangnya sih ya. Ya tapi sampai detik ini yang jelas kita belum punya teknologi yang bisa ngebedain hate speech dan free speech. Jadi ya gue biasanya sih kalau gue nge-retweet kasus-kasus kontroversial atau gue speak up di Youtube gitu ya. Gue speak up ya di Youtube aja. Jarang gue speak up di IG atau di Twitter di mana di dua platform itu biasanya kan gak dikurasi lebih dalam ya. Kalau gue di Youtube ya at least sebelum gue ngeluarin video gue akan mengkurasi bersama tim bener atau enggak dan sebagainya. Jarang gitu gue bahas kasus yang kayak gini itu di IG atau di Twitter yang pribadi gitu. Karena takutnya memang ketika gue bahas itu cuma faktor emosi gue doang. Dan takutnya jadi nyebar kemana-mana gitu. Ya gue sebagai mungkin salah satu dalam tanah kutip influencer pun gue gak pernah mikir gue tuh influencer gitu. Susah gitu untuk memilih dan memilah siapa yang pantas diviralin, siapa yang tidak pantas, apakah boleh atau gak boleh nge-cancel dan siapa yang sudah tentu bersalah, udah jelas buktinya dan belum tentu bersalah. Karena dulu aja sempat ada yang keprank ya pas kasusnya ini Justice for Audrey inget gak? Beberapa tahun lalu. Ya jadi itu adalah problematika dari cancel culture. Terakhir at the end of the day perjalanan buat menemukan sistem hukuman yang ideal memang banyak tantangannya. Dan gue yakin dalam waktu dekat kita bakal dibantuin sama AI kalau AI udah bisa punya banyak data tentang diri kita maupun kejahatan maupun kamera CCTV yang ada di mana-mana. Tapi itu juga menurut gue bakal mengerikan karena masa depan mungkin nanti bakal dipenuhi sama kamera surveillance di satu sisi kayak menyeramkan karena bakal mengurangi free speech demokrasi. Di sisi lain kita juga butuh pengawasan yang ketat juga sih. Butuh video di mana-mana biar nanti orang gak senatnya. Balik lagi ke hukum ya lagi-lagi marah-marah ke pelaku jangan sampai lah nanti lu misalnya jadi korban terus lu marah-marah ke pelaku atau misalnya lu melakukan cancel culture atau apapun lah ya. Apapun yang lu lakuin kalau bisa ya jangan ngerugiin diri lu sendiri. Gitu. Gak salah kok untuk orang mau mempidanakan orang gak salah orang mau rehabilitasi gak salah untuk orang mau punya keinginan untuk menghukum orang sesuka apapun tapi kalau dari perspektif gue jangan lupa sama tiga konsep tadi pencegahan pidana of course penjara dan juga rehabilitasi dan ganti rugi tentunya gitu. Gue berharap semoga kedepannya justice system sistem hukum bisa lebih hadil lagi Indonesia bisa lebih baik lagi mungkin bukan sekarang tapi gue berdoa buat itu dan gue juga ingin menyampaikan simpati kepada orang-orang yang sekarang-sekarang ini lagi dijahatin orang lagi kena kasus terkhusus buat David dan juga ya teman-teman yang lain dan juga kemarin juga banyak kasusnya ya dari salah satu pihak ke pihak lain semoga itu bisa dapat hukuman yang setimpal lah dan yang adil dan yang win-win solution buat semua orang. Oke buat lo yang termasuk orang yang butuh rehabilitasi gue juga mau ngabarin bahwa 1% menyediakan counseling dan mentoring itu kita juga udah pernah ngebantu beberapa korban pelecehan seksual yang tentunya kita gak bakal sebut namanya baik itu yang terkenal maupun yang tidak gitu ya kita pernah kasih beberapa counseling secara gratis dan buat lo yang ngerasa lo dapet kejahatan jangan lupa juga buat diri lo sendiri untuk rehabilitasi kalau lo pelaku jangan lupa juga lo untuk rehabilitasi gitu ya salah satu caranya adalah dengan counseling atau mentoring di 1% that's all for now thank you banget udah nonton video ini akhir kata gue Evan dari 1% well thanks